Halo semuanya, balik lagi di channel gue, dan di video kali ini guys ya Gue bakal coba mereview resource pack yang paling kalian tunggu Yang paling kalian inginkan, yang banyak banget minta Yaitu stay true MCPS 1.19 Ya akhirnya resource pack yang satu ini ada update ya guys ya Dan oke, sebelum kita lanjut ke video yang kemana-mana kalian Untuk tekan tombol like-nya sekarang juga Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga Dan oke langsung mulai aja, tanpa basa-basi lagi, enjoy the video Oke jadi kenapa gue openingnya di menu awal seperti ini Karena gue mau ngasih tau dulu subpack yang ada di resource pack ini Ya jadi karena di resource pack stay true 1.18 Ada yang komentar ditambahkan sakura lift, autumn lift, dan default lift Nah gue ada tambahan 3 down itu Dan udah ada di, ya ini dia, subpack Jadi kalau misalnya kalian baca stay true MCPS 1.19 MCPC by Haim Sivlai ya Gue liat dari website planet minecraft Terus di port atau di importnya oleh gue ya guys ya Dan kalau misalnya kalian liat disini Ada 3 jenis Nah disini gue lagi pake yang sakura lift Kalau misalnya kalian mau pake autumn lift juga bisa Default lift juga bisa Default lift itu, jadi barge liftnya itu berwarna hijau Kalau sakura lift itu, birch liftnya berwarna pink Kalau misalnya autumn lift atau orange lift itu, birchnya berwarna orange Ya guys ya, ini mantep banget Cuma disini gue bakal tes yang sakura lift aja ya Gue mudah-mudahan gak ada bug Kalau misalnya ada bug kalian bisa tulis aja kolom komentar ya Oke kita langsung scroll aja ke mapnya, let's go Dan kita langsung aja ya Jadi yang pertama disini ada bagian kayu Nah untuk bagian kayu kurang lebih kayak begini ya guys ya Dan untuk kayu yang sendiri itu Ya 16x16 guys, saya terlupa di umumnya Dan untuk ore-ore juga sama seperti ini Dan untuk ore sendiri beranimasi ya guys ya Ada kilau-kilau nya seperti ini guys ya Mantep banget Dan oke kita lanjut aja Disini ada bagian cave and cleave update Kayak contohnya mouse block, grip stone, dan kawan-kawan Terus juga ada bagian ini stone-stone Dan juga kabel stone, stone brick, dan stone biasa Terus juga disini ada bagian concrete Concrete, powder, juga wool ya guys ya Dan ini semua sudah terubah ya guys ya Cuman ada beberapa yang gak terubah ya disini pastinya Dan oke untuk armor-armor nya sendiri Kayaknya yang diubah cuma netherite armor ya Seperti ini ya di stay through pada umumnya Dan untuk tools-tools nya juga seperti ini kurang lebih Dan oke selanjutnya Untuk bagian ini kurang lebih kayak begini apa Block line-nya kayak 11x9, globary Terus juga ada bondblock, prismarine, honeycomb, slimeball, dan copper ya guys ya Nah kurang lebih kayak begini untuk blocks-blocks nya Dan oke kita lanjutnya disini juga ada bagian blocks-blocks Kayak contoh magma block, terus ada storm light, basalt, porous stone Terus juga ada bagian glass kurang lebih kayak begini ya guys ya Nah untuk glass nya itu seperti ini Dan oke selanjutnya untuk calcite seperti ini Enstone, rooted dirt, gold stone ya seperti ini kurang lebih Dan ada kabel deepslate juga Terus ada obsidian, redner brick, dan bagian deepslate nya kurang lebih kayak begini lah Mantap Terus untuk bagian ini apa namanya furniture Kayak misalnya komposter, terus juga ada barrel Ada stone cutter, terus ada respawn anchor and fill Terus ada cartography table Dan furnace, blast furnace, dan juga crafting table Oke selanjutnya untuk bagian pohon Nah kalian bisa kalian lihat ini pohon oa nya biasa Nah untuk pohon burst nya ini berwarna pink ya Sakura leaf ya segala lagi Ini pohon sakura Jadi ini udah terubah ya guys ya Jadi mungkin nanti gue bakal gue tunjukin 3 pohon lainnya Di thumbnail atau di sekarang ini layar ya Kalau misalnya gak ada di layar mungkin nanti di thumbnail cuy Ya liat aja lah nantilah Jadi untuk pohon-pohonnya kurang lebih kayak begini ya guys ya Nah untuk pohon-pohonnya sendiri ya default ya Tapi untuk kayunya gak terlalu defaultnya Lebih tekstur gitu Dan oke Misalnya untuk bagian karat kurang lebih kayak begini ya Tanaman-tanaman kayak potato, bitter, dan juga wheat ya guys ya Kurang lebih kayak begini Dan oke selanjutnya Untuk bagian ini ya item-item kayak enderpearl, nirrstyle, terus juga ada enchanting book, ada ore ore, ya kayak emerald, diamond, gold seperti ini Dan untuk bagian item mob loot kayak leather dan feather seperti ini Terus juga ada beacon, ada conduit, ada bed juga Ada bagian ini ya apa namanya Item lainnya kayak ini blaze rod, terus juga ada compass, clock, dan kawan-kawan ya Untuk itemnya itu kayaknya gak banyak yang diubah ya guys, gue liat resource pack itu gak banyak yang diubah Dan untuk pintu-pintu kurang lebih kayak begini ya guys ya, oke lah mantap Selanjutnya untuk bagian pumpkin seperti ini, untuk putih button-button yang sekali gue gak kasih ya guys ya Jadi gak, ini bakal ku ancurin, nanti lagi aku ganti cuy Terus untuk bagian ini kurang lebih kayak begini apa Grass nether ya, terus juga untuk grass overworld kayak misalnya misalium, pozo, dirt path, dan juga grass Terus juga ada bagian ini apa, coral-coral, kurang lebih kayak begini Untuk coral-nya dan horse plan seperti ini ya, ini pokoknya untuk bagian bloks-bloksnya itu rata-rata default Gak semuanya, diubah ya guys ya, kayak ini dead brush ini diubah kayak supling gitu jadinya Dan untuk lili penuh ini lebih kecil ya, dari tekstur biasanya Dan oke selanjutnya, untuk supling-suplingnya yang lain itu kurang lebih kayak begini Terus juga untuk bagian tanaman yang taruh di pot, seperti ini bunga-bunga lah ya Kurang lebih ya guys, dan untuk bagian bunga-bunganya Bagiannya itu, ya ada yang kecil seperti ini, ada yang besar ya guys ya, jadi ini mantap lah Terus untuk bagian ini, rumput nether yang warped dan crimson root seperti ini Terus juga ada coklat, netherworld, terus ada apa ini, warped, twisting fine dan whisting fine Terus juga ada bagian sponge kering dan basah, spawner, sand mesa sand Terus juga ada chest, nah untuk chestnya itu diubah ya guys ya Dan untuk enderchase-nya seperti ini, hopper, dropper dispenser, default dan sisanya juga default ya guys ya Dan bagian blok pencahayaan, nggak ada yang diubah, untuk TNT, ini TNT ya guys ya, bukan barrel Ini TNT-nya diubah seperti ini, jadi kalau misalnya kalian lihat ini adalah bubuk mesiu-nya Dan oke, selanjutnya untuk sisanya, untuk piston-piston kayaknya nggak diubah, banner, koral juga sama Restone block-nya diubah, diubah dari mana, animasi, kalau misalnya kalian lihat itu restone block-nya beranimasi berkedap-kedip seperti itu ya guys ya, mantap banget Dan oke, selanjutnya untuk bagian ini, blok-blok lainnya kayaknya nggak ada yang diubah, untuk end crystal-nya nggak kayaknya Tapi untuk chain-nya diubah lebih putih aja sih ya, dan untuk sisanya kayak pressure plate button menyesuaikan dengan kayu-nya, rayo-rayo-nya seperti ini Dan untuk main card-main card-nya kurang lebih kayak begini, dan untuk main card with TNT dan with chest-nya diubah semenyesuaikan dengan blok yang ada Selanjutnya untuk bagian perahu-perahu kurang lebih kayak begini, ya makanya kurang lebih kayak begini lah ya, untuk end portal, nether portal, dan painting seperti ini, shulker ya guys ya, mantap-mantap Nah ini untuk bagian ini, item-item ini sepertinya kurang lebih ya guys ya, dan untuk item-item ini sendiri seperti yang tadi gue bilang, itu nggak banyak yang diubah ya guys ya Jadi mungkin bagian item ini bakal gue skip aja, karena sekali lagi nggak banyak yang diubah Oke, selanjutnya untuk bagian siang-malam, untuk siang-malam kayak begini matahari, itu kotak biasa, nggak ada spesial, dan untuk malam harinya kurang lebih kayak begini ya guys ya Nah untuk bulannya itu, ya kotak juga, jadi nggak ada spesial aja dari source pack ini Untuk survival mode-nya juga sama ya, ala-ala stay true, lebih gelap ya untuk darahnya dan susahnya ya default juga Untuk bagian hujannya juga nggak ada bug sama sekali atau spesialnya, air-alala putih atau gimana Untuk bagian mobs-mobs-nya, seingatku juga sama kayak item ya guys ya, nggak banyak yang diubah Ya, seingatku untuk mobs-mobs-nya villager juga, bahkan villager juga nggak ada yang diubah ya guys Nah, ya kan bener banget, dan aduh ini lupa diperbaiki loh Oke muncul guys, oke untuk iron golem kalau tapi kayak begini, selamat datang kembali anda iron golem ya Sudah diperbaiki, mantap, dan untuk krik iron golemnya biasa juga guys ya, jadi nggak ada spesial untuk resource pack ini Dan oke, selanjutnya untuk bagian ini, drone nut juga sama ya, mob-mobnya itu nggak banyak yang diubah ya guys ya Untuk bagian resource pack stay true yang satu ini Jadi ya rata-rata sama lah, untuk hewan-hewan peternakan kayak sapi, domba, terus ayam dan juga piggy ya, alis babi juga sama ya guys ya Seperti ini ya, untuk hewan-hewan peliharaan, horse dan donkey juga sama Jadi ini nggak ada spesialnya lah untuk bagian mobnya ya Jadi paling ada beberapa mob yang diubah ya Jadi ini gue bakal review satu-satu aja, cuman sedikit lebih cepat Karena ya sekali lagi nggak banyak diubah nih guys, squid ini diubah, cuman nggak terlalu pekat banget Nah untuk squid ini kurang lebih kayak begini ya guys ya, lebih keren lah menurutku ya Nah untuk fishnya seperti itu ya, untuk, apa namanya, mob-mobnya kurang lebih kayak begini ya guys ya, dan ya default juga Oke lah ya Oke guys, kita langsung skip aja, lanjut ke wild update, apa saja yang diubah ya Nah untuk bagian 1.19 itu dikayunya diubah, kalau misalkan kalian lihat sekali lagi, stay true itu ada hubungan dengan kontras ya, alias brightness gitu lah Nah ini lebih gelap ya bagian sami-saminya, alias stay true Untuk kayanya sudah terubah seperti ini ya guys ya, dan ini juga mantap, sign ya Nah terus ini ngapa lu naik, bos Ya ampun lu, nebeng gimana Ya untuk perubah-perubahnya sepertinya kurang lebih dan nggak ada perubahannya Dari tekstur aslinya juga sama Untuk mood blocknya ini diubah ya guys ya, di warna kalau misalkan aslinya Moodnya itu berwarna abu-abu, tapi ini udah diubah berwarna coklat ya guys ya Jadi diubah warna coklat ya sih, warna coklat, gila warna coklat Ya oke, selanjutnya untuk bagian ini aku nampil kayak begini item-itemnya Terus juga ada skok juga, ada reinforce-nya juga, reinforce deepslate ya Pokoknya aku nampil kayak begini lah untuk bloks-bloks, apa namanya, warden ya Ancient City, untuk mood block dan kawan-kawan seperti ini ya guys ya Dan froglike juga sama Dan oke, kita langsung aja lanjut Jadi disini kita bakal langsung spawn warden Untuk warden ini ya ampun Kedekali lah Warden ini kayak begini ya guys ya, default juga Nggak ada spesialnya, mati kau Ya untuk wardennya nggak ada spesialnya dari dia ya guys ya Jadi ya oke, kita langsung balik aja ke atas ya Dan oke lah Oke teman-teman, mungkin segini untuk video kalian Thank you banget yang menonton video kali ini Jangan lupa jangan like, share, dan subscribe-nya Terima kasih sudah klik like, share, dan subscribe-nya Link download-nya ada di deskripsi video ya guys ya Jadi tekstur pack stay true yang satu ini sudah update 119 Dan gue tambahkan fitur baru yaitu Birch leaf Varian ya, jadi ada 3 varian Default leaf yang warna hijau, sakura leaf warna pink, dan orange leaf yang berwarna orange pastinya ya Bertemakan autumn Jadi ya oke lah Oke kita remukin segini untuk video kali ini Dan sampai jumpa di next video dan next konten video kali ini See you next time and bye-bye Bye